Intro Menyusul jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang, DPRR meresak Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi terhadap maskapai penerbangan Lion Air karena keselamatan penerbangan mutlak harus diutamakan. Wakil Ketua DPRR Fahri Hamzah menyayangkan maskapai Lion Air yang seringkali mengalami kecelakaan. Fahri juga meminta pihak maskapai dan asuransi jasara harja untuk mengutamakan dan mempercepat pembayaran asuransi dan ganti kerugian kepada ahli waris korban. Fahri juga mengapresiasi upaya cepat tanggap Basarnas dalam menemukan titik koordinat. Dan kita berharap pemerintah melakukan investigasi yang menyeluruh supaya kita tahu apa yang menjadi sebab dan kemudian kita bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Anggota Komisi 7 DPRR Rituan Bai mengatakan pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas dengan mengaudit kelayakan maskapai penerbangan Lion Air sebelum melayani masyarakat. Rituan menilai maskapai penerbangan Lion Air belum melakukan standarisasi kenyamanan dan keamanan penumpang. Untuk itu Rituan meresak Kementerian Perhubungan untuk menghentikan sementara izin operasi pesawat jenis Boeing 737 Max 8 milik maskapai Lion Air dan meminta Badan Sar Nasional untuk mengerahkan seluruh peralatan dan SDM dengan maksimal dalam mencari korban. Nah dalam audit itu kita berharap kalau memang ada yang ditemukan ada ketidaklayakan maka berarti Pak Menteri harus segera jangan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas. Paling pahit ya kenapa harus takut untuk mencabut izinnya kalau memang benar bahwa itu adalah tidak layak untuk dipakai di Indonesia. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!